Buntut ketahuan selingkuh, Rizky Bilar hilang akal, cekik hingga banting Lesti Kejora berkali-kali. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femenfrem. Halo, kembali lagi dengan aku Gaida. Kabar Lesti Kejora laporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT rupanya bukan isapan jempol. Seperti diketahui, Lesti Kejora resmi laporkan sang suami ke Polres Metro Jakarta Selatan. Bilar disebut telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kini mulai terungkap alasan Rizky Bilar lakukan KDRT pada Lesti. Dalam surat laporan yang beredar, rupanya Rizky Bilar kepergok selingkuh dari Lesti. Alih-alih mengakui salah, Rizky Bilar justru emosi pada sang istri. Mengutip tribunstyle.com, Rizky Bilar pun hilang kendali sampai mendorong sang istri ke kasur. Tak cuma itu, ayah satu anak tersebut juga mencekik leher Lesti sampai sang istri jatuh ke lantai. Kemudian, dalam surat itu juga menyebut jika Lesti sempat diseret ke kamar mandi oleh Rizky Bilar. Lesti pun merasa kesakitan buntut perlakuan dari suaminya itu. Setelah kejadian tersebut, Lesti kemudian mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan guna melaporkan sang suami atas tindak KDRT. Surat laporan tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Saksikan terus program M&Frame hanya di Banjarmasinpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax